Halo balik lagi di SB Project, di video kali ini gue akan share tentang perkabelan yang harus dimiliki untuk kalian para penganut home recording jadi mungkin banyak sekali teman-teman yang baru mulai serius menekuni dengan dunia home recording dan mulai menginvestasikan uang kalian untuk membeli perlengkapan atau aksesoris yang digunakan untuk keperluan home recording nah disini gue juga akan sedikit share bahwa sebelumnya itu kan gue memang sering melakukan online mixing jadi ketika ada teman-teman yang ingin meng-cover sebuah lagu lalu mereka males mixing mereka bisa kirim datanya itu ke gue nanti datanya itu gue mixingin lalu akan gue kasih hasilnya ke dia nah disitu gue dapet sedikit pengalaman karena ada beberapa data yang kasusnya itu noise dari kabel nah makanya gue akan sedikit share tentang apa aja sih kabel yang gue gunakan di setup gue oke langsung aja disini gue kalau gue pribadi gue kabel itu prioritas pada kabel input daripada kabel output kalau misalkan kabel input itu kan yang gue gunakan untuk kabel jack seperti untuk gitar atau bass terus kabel microphone nah itu adalah jenis-jenis kabel yang akan gue prioritaskan untuk membeli kualitas yang bisa dikatakan standar lah atau bagus lah bukan barang KW atau barang yang abal-abal karena kalau misalkan kita menggunakan barang yang KW atau abal-abal itu kabel itu bisa menimbulkan noise ya teman-teman kalau kabel output atau kabel yang dikeluarkan dari sound card untuk ke speaker gue disitu gue menggunakan kabel yang speknya standar tapi ya yang biasa-biasa aja tapi bukan yang KW-KW banget lah kabelnya nah kalau buat kabel input gue sih lebih yang apa ya yang original dengan harga yang murah karena ada beberapa kabel atau konektor yang memiliki brand yang sedikit ngehits namun dia banyak banget coy KW-nya seperti kalau misalkan kabel ya kalau gue bicara kabel seperti brandnya dari Klotz ataupun Canare ya Canare apa Canare gitu dia itu kabel kedua jenis kabel itu tuh banyak banget KW-nya di pasaran coy karena kalau misalkan kalian beli kabel di internet terus kalian gak tau main beli aja gitu wah harganya lebih murah nih pas kalian terima wah barangnya KW bukan original nah disitu juga nanti kualitas kabel akan mempengaruhi hasil kalau untuk kabel gue lebih memilih brand yang tidak umum yang tidak umum ini berarti brandnya ini biasa-biasa aja tapi dia ini original KW-nya ini kayaknya kecil kemungkinannya nah disini langsung aja kalau di Jack ya di Jack ini gue contoh cek gitar disini Jack TS 6,5mm disini gue pake Cetronic kenapa gue pake Cetronic? Cetronic ini yang gue tau dia jarang atau kayaknya gak ada KW-nya ya jadi harganya ini emang sedikit lumayan mahal harganya tapi gak mahal-mahal banget sih masih kejangkau lah kalau buat dompet mah harganya ini murah tapi dia ini original dan kualitasnya ini acik banget gue pake Cetronic itu udah lumayan lama rata-rata konektor yang gue gunakan disini Cetronic dan disini gue gak di-endorse sama Cetronic loh namun ada juga alternatif jenis konektor selain Cetronic ada yang namanya tuh ampenol cuman disini gue gak pake itu karena disini gue kebanyakan pake Cetronic dan di kabel gue lebih memilih brand seperti Rockstone ataupun Sommer ini yang tipenya Stage 22 nah ini adalah kabel dari Sommer dia dari Jerman ini kualitas kabelnya oke dia ini original dan gue juga gak tau ini ada KW-nya apa enggak yang jelas kalau gue nyari kabel ini pasti jarang ketemu KW-nya karena kalau kabel KW itu ketahun mat dari jenis kabelnya itu gak lentur dan dia susah untuk digulung kemudian kalau untuk kabel lagi ya jek pasti ke jek gitar jek gitar gue masih banyak disini ada beberapa jek dan disini ada lagi jek gitar disini gue pake Neutrik Neutrik tipenya lupa yang jelas ini waktu itu gue beli original juga ini waktu itu gue belinya di toko yang gue tau apa ya reviewnya itu tokonya memang dia menjual barang-barang yang original jadi gue percaya diri untuk membeli Neutrik ini Neutrik ini banyak banget KW-nya sob jadi kalau misalkan teman-teman mau beli jek dari Neutrik teman-teman harus hati-hati karena jek ini rawan banget ya di KW-in atlias banyak banget barang tiruan atau barang palsunya dari sini Neutrik jadi teman-teman harus pinter-pinter main filter di marketplace untuk mencari jenis konektor ini karena konektor ini banyak banget KW-nya kalau untuk kabel disini gue pake Rockstone harganya lumayan murah tapi dia ini gak KW ya karena banyak banget kabel KW ombreder jadi gue harus menghindari kabel-kabel KW itu ya seperti ini yang gue pake ini untuk dubbing ini ya untuk ngomong ini gue pake kabel KW dari Canary karena ini microphone set buat gue ngasih apa ya ngasih arahan buat ke klien gue yang sedang rekaman disini ini jadi gak terlalu penting bagi gue karena gue tidak terlalu mementingkan kualitas untuk monitoring ya jadi yang penting kabelnya ini bisa konek aja ke sound card karena kabel ini gak gue pake buat rekaman untuk buat cover seperti cover musik ataupun untuk lain-lainnya gue gak pake kecuali kalau buat kayak gini bikin video kan santai gak terlalu serius juga jadi gue gak pake kabel-kabel yang beneran lah yang sering gue pake buat setup recording kemudian ada kabel murah lagi disini namanya ini Proil dia ini sepaket dia udah kabel jadi harganya ini juga murah kabel Proil dia ini original dan gak KW dia sepaket sama kabelnya Proil yang jelas waktu itu gue beli ini beli jadi karena waktu gue beli ini gue lagi males nyolder ya jadi sebagai pengetahuan kabel yang gue beli itu yang disini kebanyakan rata-rata gue rakit sendiri gue solder sendiri gue pilih konektornya dan gue pilih kabelnya lalu gue combine keduanya untuk menjadi kabel racikan sesuai dengan apa yang gue mau kemudian untuk kabel input selanjutnya disini ada kabel XLR atau XLR ya ini tetep dari Cetronic lagi-lagi Cetronic kenapa Cetronic? ya karena gue pake Cetronic udah lama coy waktu gue baru-baru serius tahun berapa gitu udah lama banget udah lebih dari 5 atau berapa tahun gitu gue pake ini Cetronic ini udah lama banget dan kabelnya gue disini pake somber juga kemudian ada lagi Cetronic lagi ini Cetronic ada tulisannya disini kalau misalkan yang original nanti ada tulisan dan disini dia gout plate bukan yang plate biasa dia gout plate ketauan di soldernya gampang ini Cetronic original juga dan disini kabelnya gue pake Rockstone Rockstone kabel ini juga kabelnya murah tapi original kemudian kalau untuk di kabel selanjutnya disini ada kabel mic lagi XLR ini gue pake Neutrik dan lagi-lagi kalian harus hati-hati banget untuk membeli konektor dari si Neutrik karena Neutrik ini banyak matkawenya temen-temen harus pinter main filter di marketplace agar mendapatkan barang Neutrik yang original di kabelnya gue pake jadi kalau di kabelnya ini gue waktu itu coba-coba temen gue ada anak broadcast waktu itu dari tempat kerjanya mungkin dia agak nakal bro gue ada stock kabel nih kabel apa nih kabel bekas tempat gue kerja masih ada sisa lumayan banyak mau gak pake yaudah akhirnya gue pinter waktu itu kabelnya sekitar lebih dari 10 meter untuk konektor speaker dan ini mereknya apa ya OFC oke kabelnya ini dari Itali kalau gak salah mereknya itu FMR 222 nah ini kabelnya original waktu gue soldier juga gampang banget yang jelas ini kabelnya original dan konektornya juga original karena yang kawen itu pasti susah banget di soldiernya nah itu untuk kabel input ya jadi kabel input yang gue pake semuanya yang murahan semua dan konektornya yang gue pake juga yang murahan semua palingan yang mahal cuma Neutrik doang itu tadi yang paling mahal dan kemudian untuk output ini ini kabel outputnya jack TRS tadi kan ada TS kalau TS itu dia gak ada ini ya cincinnya dia cuma satu gak keliatan lagi ya oke beda banget ya nah disini ini jack TRS ini jack TS ini buat instrument buat gitar bass atau lain-lainnya kalau ini kabel balance bisa dipake untuk extender atau bisa dipake untuk jenis konektor yang balance seperti kabel monitor speaker gue pake ini terus buat headphone ya buat headphone M gue pake ini juga disini gue pake yang biasa buat konektor disini gue pake litge sama disini juga ada litge nih kalian keliatan ya disini gue juga pake litge nah nih litge juga ini output juga nih buat ke speaker dan kabel yang gue pake ini kabel cah nari ya cah nari ini banyak banget kawenya sob jadi waktu output kebetulan gue dapet kawenya itu yang bagus jadi kabelnya itu lumayan bisa mudah disolder dia ini masih tembaga bukan serat yang silver itu yang silver gue juga gak tau itu bahan apa kalau kabel kawenya dalamnya itu yang jelas bukan tembaga dia disoldernya itu susah banget kenapa gue bikin video ini karena biar temen-temen itu lebih memperhatikan perkabelan yang temen-temen akan gunakan untuk home recording jadi ketika temen-temen menggunakan kualitas kabel yang baik maka kalian juga akan mendapatkan hasil audio yang juga baik ya seenggaknya kalian bisa mengurangi noise yang ditimbulkan akibat dari kabel yang kalian gunakan dan temen-temen juga harus hati-hati banget di pasaran itu banyak banget kabel-kabel ataupun konektor-konektor yang beredar di pasaran yang kawenya jadi semua kabel yang gue pake ini kecuali kabel output tadi KW kalau kabel input itu yang gue pake original dan konektor yang gue pake disini yang original semua karena gue untuk menjaga daya tahan dari si kabel-kabelnya ini kebetulan kabel yang gue pake ini kebanyakan udah tua-tua semua udah lebih dari 4 tahunan terutama untuk kabel microphone ini juga udah lama banget lagi yang ini warnanya udah berubah banget dan yang ini yang ini baru baru beli ya setronik yang setronik ini lama banget ya gitu aja lah pokoknya kabel itu penting banget untuk menunjang kebutuhan home recording kalian ya yang jelas gitu aja gue hanya share tentang kabel-kabel yang gue gunakan disini biar temen-temen lebih mengerti untuk masalah pembelian kalian bisa cari di online shop kalau gue pribadi gue lebih sering ngerakit kabel gue sendiri karena tadi udah gue bilang gue lebih lebih yakin ketika kabel itu gue yang solder sendiri dan gue yang pasang sendiri kabelnya agar lebih kerasalah bahwa kabel itu gue yang gue yang racik bukan dari racikan orang lain karena seperti di video gue yang sebelumnya itu yang tentang membahas noise gue disitu sempat menyinggung sedikit tentang perkabelan bahwa jenis kabel atau konektor yang kalian gunakan itu akan mempengaruhi terhadap noise yang akan diterima oleh soundcard jadi temen-temen khususnya buat temen-temen yang baru pemula di bidang audio temen-temen juga harus memperhatikan kabel yang kalian gunakan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi oke mungkin sampai disini dulu saya singkat dari video ini terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir sampai bertemu di video gue yang berikutnya goodbye